Ini fairing bawah dan juga air scroofnya sudah saya priedeli sendiri masjab Biar nanti apa scroof-scroofnya tidak pada hilang di bengkel ya enggak Biasanya kan ngonoku itu Yo mas Dab warirah whatsapp Gimana kabar kalian mas Dab Baik mantap mancing mania Kali ini saya akan mengganti Kampas scroofling dari Ninja RR Karena saya rasa sudah agak sedikit loyo alias mboyo Dan itu adalah salah satu ciri dari kampas scroofling dan juga pair scroofling yang lemah mas Dab Nah ciri-ciri dari motor yang mboyo atau Gimana ya kalau ditarikin digas itu agak lemot Terus baru kemudian pelucut dengan lancar Bisa kalian tonton di pojok karanatas Tonton dulu ciri-cirinya biar kalian tidak gagal paham Nah Ini barang-barangnya sudah saya siapkan Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu Welcome back to Arian Eleven Di Ninja RR saya ini ada salah satu kondisi yang Mengharuskan bahwa bak kopling kanan itu dibuka Itu kalau dipakai radik jauh Itu ada sedikit kebocoran pada bak kopling di bagian bawahnya itu Nah jadi apa ya netes-netes itu olinya ada terkena kenal pot Jadi seperti terbakar itu apalagi kalau sudah berhenti Itu biasanya Memperpaknya alias bagiannya sudah Oke ini kita Spill dulu apa yang akan saya ganti Oke ini kampas koplingnya saya menggunakan Sinepon Japan dengan ya sekualitas Japan lah Ini harganya sekitar Rp75.000-Rp100.000 ya macam-macam yang jual ya Dan ini untuk Ninja Rp150.000 ada 6 pcs per setnya Jadi ini ada 6 lembar yang satunya itu yang agak kecil Ini dengan japan teknologi dengan hitung-hitungan dan lain-lain lah Po integral dan lain-lain gak jelas Dan ini ada sedikit perhatian Sebelum mengganti kapas kopling tolong periksa kondisi minyak Alias oli Plat kopling Clutch plate dan juga per kopling Clutch spring Jika ditemukan kerusakan pada bagian-bagian tersebut Mohon diganti juga untuk memaksimalkan performa kapas kopling Jadi ini biar sekalian ya kan Ini saya pakai ini Karena untuk Ori Jepang itu harganya terlalu mahal mas Sekitar Rp600.000 per set begini Jadi selembarnya Rp100.000 Nah saya ganti pakai substitusi aja Bukan yang racing-racing yang itulah Untuk per koplingnya saya pakai Ori Kawasaki Semuanya Ada 4 biji Ini satunya sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000 Ini saya beli dengan harga Rp10.000 Per satunya mas Jadi Rp40.000 Sedangkan ini saya beli Perpaknya alias pakingnya Merek Asta mas Ini komplit belakang Bak kanan kopling Dan juga bak kiri Dan juga paking-paking dari silindernya mas Nah Ninja Blah-blah-blah satu set ya komplit Ini harganya sekitar Rp28.000 Eh tak lupa juga Saya ingin mengganti air radiatornya Alias water coolant ya mas Ini kali ini Saya memakai Petrosia Chemical Super Radiator Coolant Protection for all cooling system metals Extra cool Extra protection dan extra life Satu liter Dan ini warnanya yang hijau mas Ini saya beli sekitar Rp10.000an ini mas Lumayan lah Rp10.000 sampai Rp15.000 lah Murah Jadi kita siapkan juga Water coolant Yang satu liter mas Oke lanjut Ini fairing bawah Dan juga air skrupnya Sudah saya preteli sendiri Mas Biar nanti Apa skrup-skrupnya Tidak pada hilang di bengkel Ya enggak Biasanya kan Ngonok itu Nyopot Lali skrupnya Salah siji Oke langsung Kita ketemu di bengkel Gas Dulu kita sudah di bengkel Dan ini sudah Mulai dikerjakan Pertama-tama yang jelas Tentu saja Menguras olinya Masak Oleh mesin Dan juga ini Proses membuka baut Dari Tiba kopling kanat Masak Setelah selesai Kita juga cek juga Kondisi dari Papat yang ada di dalamnya Termasuk tuas kopling Dan juga macam-macamnya Ini juga Sekarang Melepas dari Per koplingnya Setelah Saya bandingkan dengan Kondisi orinya Masak Ternyata ada perbedaan Dimana yang terpasang Sebelumnya Mempunyai pir Yang lebih panjang Jadi Saat ditekan itu Menjadi Lebih keras Dan ini Sekarang dipersihkan Dan juga Ini kondisi Dari Papat Dan juga Kampas koplingnya Emang Selayaknya Untuk Waktunya Untuk diganti Masak Dan ini Setelah dicek Rumah koplingnya Dalam kondisi Bagus Sehat What up ya Setelah semuanya Siap Kita pasang Kampas kopling Dan juga Plat koplingnya Tapi Jangan lupa Untuk cek Juga Plat koplingnya Masih layak Atau tidak Kalau tidak layak Ya juga Ikut diganti Selanjutnya Adalah pemasangan Dari Perkopling Orikawasagi Jadi ini Perpaduan Antara Perkopling Orikawasagi Dan kampas Kopling Nippon Ini juga Bersihin Bagian Apa ini AS AS nya Dan juga Tadi Bersihin Jangan super Ketika Kotor Kotor Bukan Mas Sekarang Bukar Bukarnya Setelah Dibersihkan Nah itu Dia Hasilnya Matapkan Oke Lanjut lagi Ini oleh Saya pakai Shell Evans Yang A7 1040 Dan juga Ini Pembersihan Dari Kenal Pot Setelah Semuanya Dipasang Masuk Selang Radiator Ini Mengisi Water Coolant Alias Radiator Coolant Menggunakan Petrosia Ya itu Ya itu dia Mas Sudah Selesai Pemasangan Dari Kampas Copling Dan juga Per Copling Pada Ninja 150 RR Saya Dan Ini Totalnya Abis Belum Daitung Jadi Kita Itung Aja Untuk Kampas Copling 75.000 Merk Nippon Japan Untuk Bear Copling 44.000 Itu Ori Dari Kawasaki Indonesia Per Pak Saya Beli Satu Set 28.000 Untuk Tadi Ganti Ganti Oli Mesin Itu Pakai Shell Advance Yang Biru Itu Sekitar 55.000 Dan Terakhir Jasanya Sekitar 120.000 Rupiah Jadi Totalnya Untuk Penggantian Sekitar 300 T 22.000 Masak 120.000 Ompas Ganti Kampas Kopling Berkopling Bersih Bersih Dari Super Kids Dan Juga Asas Dan Juga Service Yang lain Bungkar Bungkar Bersih Bersih Semua Semoga Video Ini Menjadi Salah Satu Referensi Buat Kalian Pengguna Ninja RR Masak Terima Kasih Sudah Tonton Jangan Lupa Samp Samp See you On The Next Video Bye Bye